Tahun 2018, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan pendapatan asli daerah dari pajak sarang burung walet adalah sebesar 400 juta rupiah. Tapi sampai pada periode akhir September lalu, realisasi masih sampai 67 juta rupiah. Dari 656 pengusaha walet, sekitar 38 pengusaha yang sudah membayar pajak. Hal ini karena pajak sarang burung walet bersifat self-assessment atau pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Erwan Mardani mengungkapkan, meski bersifat alami, usaha sarang burung walet tetap dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pusat. Kita harapkan dengan sosialisasi ini ada percepatan, ada kekenaikan, ada progres pendapatan dari pajak sarang burung walet ini. Tentang oleh karena itu, sosialisasi ini kita harapkan ada dialog, ada dialog ya kan dengan pengusaha walet. dari dialog ini kita akan mengetahui apa apa kendala yang dihadapi oleh para pajak-pajak pengusahaan burung walet kemudian apakah usaha mereka ini lancar-lancar saja nah kemudian hal yang lain juga kami tekankan agar di setiap kecamatan pengusahaan burung walet ini ada semacam persatuannya ya paguyubannya lah begitu untuk meningkatkan partisipasi pengusaha walet membayar pajak camat Banualawas Zainuddin mengungkapkan akan segera mendata usaha sarang burung walet di kecamatannya upaya itu kita lakukan karena ada kutubes kita yang dari staff terantik yang kita tugaskan untuk mendata sarang burung walet mempunyai sarang burung walet jadi alhamdulillah sampai ini kan upaya itu terlaksana dan sudah terdata di kelima diakui Zainuddin pajak berkontribusi besar dalam pembangunan daerahnya yang dapat dirasakan semua kalangan masyarakat sehingga menurutnya penting bagi pengusaha untuk membayarkan pajak Norman Shah TV Tabalong pelaporkan